Untuk soal ini kita harus menjabarkan pengkuadratan yang diberikan Dengan menggunakan cara kali pelangi Maka untuk soal A hasilnya adalah 3A dikurang 4 dikali 3A dikurang 4 Sama dengan 9A kuadrat dikurang 12A dikurang 12A ditambah 16 Sama dengan 9A kuadrat dikurang 24A ditambah 16 Kemudian untuk soal B yakni 6P dikurang 5 dikali 6P dikurang 5 Hasilnya sama dengan 36P kuadrat dikurang 30P dikurang 30P ditambah 25 Sama dengan 36P kuadrat dikurang 60P ditambah 25 Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya